Intro Hai, saya Anastasia Retno Pujasuti, biasa dipanggil Nana Saya edukator PRH Indonesia Apa itu PRH? PRH itu program pengembangan menjadi diri sendiri Tapi hari ini saya tidak akan bawakan tentang PRH Saya akan bawakan sesuatu yang saya suka dari dulu Yaitu saya suka cerita Ternyata dari cerita saya bisa mengenal diri sendiri juga Nah itu sebenarnya yang ingin sekali saya bagikan buat teman-teman di sini ya Boleh oma-opa, bapak-ibu, om-tante, anak-anak juga boleh dengar Karena cerita ini adalah cerita yang umum Dan bisa membawa kita pada suatu makna hidup Nah, hari ini yang pertama saya mau bawakan cerita rakyat Jawa Tengah Karena saya asalnya Jawa Tengah, jadi pertama-tama Jawa Tengah dulu deh ya Ceritanya tentang judulnya adalah Suidak Luru Kalau bahasa Indonesia Suidak Luru itu artinya 62 Apa sih maksudnya kok 62? Nah cerita ini saya bawakan dari buku terbitannya Grasindo Dan ditulis ulang oleh Ibu Murti Bunanta Nah, ceritanya begini Waktu itu di sebuah desa hiduplah seorang janda bersama anaknya Tapi anaknya ini kalau keluar rumah selalu diolok-olok oleh teman-temannya Suidak Luru, Suidak Luru gitu ya Kenapa kok diolok-olok? Ternyata Suidak Luru wajahnya unik Hanya punya rambutnya hanya punya 62 helai Coba-coba kita pegang semua rambut kita ada berapa ya Wah, tidak terhitungkan ya Nah, karena rambutnya hanya 62 helai Maka dia dipanggil Suidak Luru Suidak Luru, Suidak Luru Ah, Suidak Luru jelek gitu ya Akhirnya kalau setiap hari sehabis pulang dari keluar rumah Suidak Luru pasti sedih Bu Ya selalu menangis Kalau pulang dari Dari mana-mana deh Pokoknya misalnya disuruh ibunya ke sawah Tapi sebenarnya Suidak Luru itu baik hati banget Karena dia sangat mencintai ibunya Dan sangat menurut sekali Apapun yang ibunya minta kepada Suidak Luru Suidak Luru pasti menurutinya Makanya kalau Suidak Luru sedih Ibunya tambah sedih Ibu, aku diolok-olok lagi Aku dibilang jelek Aku dibilang aneh Ibu Suidak Luru adalah ibu yang sangat bijaksana Kalau anaknya menangis Ibu Suidak Luru tidak langsung menghampiri teman-temannya Dan marah-marah pada teman-temannya Seperti mungkin ibu-ibu sekarang ya Kalau anaknya diolok-olok Dia marahnya sama tetangganya gitu kan ya Tapi ibu Suidak Luru tidak Ibu Suidak Luru menghampiri Suidak Luru dan bilang Anakku Suidak Luru yang cantik Jangan menangis nak Jangan sedih Percayalah pada ibu Engkau anakku yang paling cantik Engkau cantik hatinya Dan ibu Suidak Luru mengatakan itu juga dalam doa Doanya disampaikan lewat menembang Jadi kalau di Jawa Tengah itu ada musik ya Musik tradisional Biasanya ada gamelan-gamelan gitu ya Ada alat musik gamelan Lalu ibu Suidak Luru menyanyi Nembang Kan kalau gamelan bunyinya Ning-nang Ning-gung Ning-nang Ning-gung Lembut sekali Dan ibu Suidak Luru Bernyanyi sambil berdoa Tak Lela 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 Ledu Anakku Suidak Luru Sing Ayu Tak Lela 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 Ledu Anakku mengkoda di ratu Artinya apa? Artinya Anakku tersayang Suidak Luru Anakku yang cantik Suidak Luru Engkau kela akan menjadi ratu Hah? Mana mungkin ya? Masa ratu rambutnya 62 halai Masa ratu diolok-olok Begitu kan pasti pikiran kita ya Tapi ibu Suidak Luru tidak pernah berhenti untuk berdoa Dan menghibur anaknya dalam menembang Setiap kali Suidak Luru sedih Ibunya selalu kembali menembang Berdoa Berdoa Menyanyikan Tak Lela Lela Ledu Sampai tetangga-tetangganya Bingung Dan pusing Aduh Aduh Kampung ke istana Dia datang ke istana Tuhanku Paduka Raja Maafkan hamba Hamba ingin mengadu Wah Raja disana Waktu itu Raja yang masih muda Tampan Dan belum punya Permaisuri Dan dia dicintai oleh rakyatnya Raja bilang begini Ya Rakyatku ada apa Saya mau mengadukan Paduka Ada tetangga hamba Ibu Suidak Luru Tiap hari mengganggu dengan suaranya Mendoakan anaknya Katanya anaknya paling cantik Anaknya akan jadi ratu Kami terganggu sekali Paduka Raja Mohon Paduka Raja yang maha adil Untuk mengambil tindakan Wah Raja bingung Bagaimana ya harus bertindak ya Tapi dia juga penasaran Oh Jangan-jangan betul ya Cantik sekali nih Suidak Luru Boleh kalau gitu Biar aku panggil Pati Untuk menjemput Suidak Luru Di desa Di kampung Untuk datang ke istana Dia panggil Pati Dan prajurit Datang Ya Paduka Kata si Patihnya ya Engkau pergilah Ke desa Ibu Suidak Luru Dan jemput Suidak Luru Datang kemari Menggunakan tandu Waktu dulu belum ada mobil Jadinya pakai tandu ya Melewati hutan Jadi Pasukan Pati bersama pasukan Khusus Datang menjemput Suidak Luru Nah Pati datang ya Ke desanya Sudah disuruhkan Sama raja tadi ya Lalu datang Dengan kuda Dengan tandu Dengan Sepasukan lah ya Khusus yang menjemput Suidak Luru yang cantik Katanya yang cantik Dan ayu Ya Lalu datang Datanglah Pati Dan bilang Ibu Suidak Luru Kami diperintahkan oleh raja Untuk Mengambil Suidak Luru Suidak Luru Mengajaknya ke istana Untuk diperlihatkan Kepada raja Aduh Ibu Suidak Luru Takut Aduh Ada apa ini Anakku Pasti akan Digantung Karena Hai Nama saya Anastasia Rutno Pujastuti Biasa dipanggil Nana Saya edukator PRH Indonesia PRH adalah Metode Pertumbuh Kembangan Diri Untuk Menuju Pada Diri Yang Sejati Yang dikembangkan Di Perancis 50 tahun lalu Oleh seorang Pendidik Bernama André Rosé Karena PRH Saya menemukan Bahwa saya Adalah Nana Yang punya Kebisaan Bercerita Saya senang Bercerita Karena Saya menjadi Mengenal Diri saya Yang sebenarnya Melalui Setiap Pesan positif Dari cerita Yang saya Bawakan Sampai jumpa Pada cerita berikutnya Raut Raut wajahnya Sangat tidak sesuai Dengan Keindahan Raja Terus Tapi Paduka Anak Hamba Ini Tidak boleh Dilihat Siapapun Ya boleh Kalau gitu Masukkan Tandu Kedalam kamarnya Nanti Kalau sudah Loro sudah Masukkan Tandu Kami akan Tutup tirainya Ibu akan Tutup tirainya Dan Kami akan Bawa Sampai istana Hanya boleh Raja yang Membuka tirainya Begitu ya Ibu Baik Paduka Katanya ya Paduka Patih ya Ibu Sudak Loro Sudak Dekan Gimana nih ya Aduh Caranya bagaimana ya Oh kalau gitu Aku dandani Saja ya Jadi dia Panggil Sudak Loro Ke kamar Anakku Sudak Loro Yang cantik Engkau dipanggil Oleh Raja Ke istana Tapi Ibu Tidak boleh ikut Wah si Dua Loro Sudak langsung Ibu Tapi aku Tidak mau Sendiri Aku Mau Ibu Bersamaku Tidak bisa Karena Raja Menginginkan Engkau Pergi Sendiri Jadi Ibu Akan Dandani Kamu Menjadi Cantik Selain Cantik Hatimu Lalu Kamu Masuk Kedalam Tandu Dan Jangan Keluar Dari Tandu Sampai Raja Membuka Tirai Tandu Mengerti Anakku Iya Ibu Aku akan Menurut Oh ya Satu lagi Kata Ibu Aku Akan Membawakan Makanan Kesukaan Mu Botok Semayi Aku Akan Bawakan Tiga Untukmu Jangan Diberikan Pada Siapapun Karena Perjalananmu Akan Jauh Hanya Untuk Engkau Saja Ya Nak Botok Semayi Kesukaanmu Isinya Kelapa Parut Udang Kecil Ada Bawang Merah Bawang Putih Ada Garam Dan Ada Yang Membuat Wangi Adalah Daun Kemangi Itu Kesukaan Muna Ya Terima Kasih Ibu Kata Si Swidak Loro Ibunya Langsung Mendandani Swidak Loro Wah Cantik Sekalilah Pokoknya Seperti Pengantin Menurut Ibu Ya Lalu Masuklah Swidak Loro Menggunakan Pakaian Pengantin Ditandunya Dan Ditutup Tirainya Dan Tidak Lupa Dibawakan Makanan Kesukaan Swidak Loro Botok Semayi Mereka Berangkat Pati Bersama Pasukan Dan Tandu Swidak Loro Melewati Hutan Gelap Dan Swidak Loro Tidak Pernah Membuka Tirainya Sama Sekali Nah Karena Botok Semayi Itu Baru Dimasak Harumnya Sampai Kekayangan Di Kayangan Putri Seorang Bidadari Mencium Harum Botok Semayi Dan Langsung Merengek Pada Ibunya Ibu Ibu Aku Mau Botok Semayi Itu Makanan Itu Pasti Enak Sekali Ibunya Bidadari Bilang Jangan Nah Itu Makanan Manusia Tapi Aku Mau Aku Mau Aku Tahu Itu Pasti Enak Sekali Ibu Tolonglah Bu Mintakan Pada Perempuan Itu Akhirnya Ibu Bidadari Turun Dari Kayangan Kalau Bidadari Tidak Kelihatan Loh Kalau Bergerak Jadi Ibu Bidadari Turun Dari Kayangan Langsung Masuk Ke Tandunya Swidak Loro Nah Swidak Loro Bingung Wah Ada Siapa Ya Cantik Sekali Masuk Kedalam Tanduku Ibu Bidadari Bilang Nak Aku Ibu Bidadari Bolehkah Aku Minta Makananmu Satu Bungkus Tapi Kata Ibu Kata Swidak Loro Tapi Kata Ibu Aku Tidak Boleh Memberikannya Pada Siapapun Karena Perjalananku Akan Jauh Begitu Ibu Katanya Si Swidak Loro Lalu Ibu Bidadari Bilang Tolonglah Nak Sebab Anakku Merengek Kasian Dia Ingin Sekali Mencicipi Makananmu Setelah Merasa Rasakan Dan Pada Dasarnya Swidak Loro Adalah Anak Yang Baik Hatinya Yang Suka Berbagi Lalu Dia Memberikan Satu Bungkus Botok Semai Buat Ibu Bidadari Berikan Kepada Anaknya Ibu Bidadari Senang Sekali Wah Terima Kasih Banyak Ya Namamu Siapa Nak Namaku Swidak Loro Ibu Lalu Ibu Bidadari Langsung Kembali Kekayangan Membawa Sebungkus Botok Semai Putri Bidadari Senang Sekali Aduh Ibu Enak Sekali Makanannya Botok Semai Ini Aduh Aku Senang Sekali Aku Berterima Kasih Sekali Dengan Swidak Loro Tanya Putri Bidadari Ibu Antarkan Aku Melihat Swidak Loro Aku Mau Memberikan Hadiah Buatnya Oh Ayo Aku Antarkan Nak Kata Ibu Bidadari Lalu Putri Bidadari Dan Ibu Bidadari Turun Lagi Dari Kayangan Datang Ke Tandunya Swidak Loro Yang Masih Dalam Perjalanan Menuju Istana Sudak Loro Kaget Oh Ibu Kenapa Ibu Datang Lagi Apakah Kurang Makanannya Tidak Nak Anakku Ingin Berterima Kasih Padamu Lalu Putri Bidadari Bilang Sudak Loro Kawanku Yang Baik Aku Ingin Berterima Kasih Dengan Memberikan Wajahku Untukmu Hah Terima Terima kasih Katanya Swidak Loro Dan terjadilah Tanpa Diketahui Pati Maupun Prajurit Karena Masih Di dalam Tandu Putri Bidadari Memberikan Wajahnya Yang Cantik Parasnya Yang Indah Kepada Swidak Loro Dan Tanpa Semang Ketauan Siapapun Swidak Loro Menjadi Putri Yang Cantik Sekali Dan Tibalah Sampailah Tandu Di depan Istana Semua Sudah Menyiapkan Pelaminan Pesta Tujuh hari Tujuh malam Datanglah Raja Di depan Tandu Dan Membuka Tiranya Betul Sekali Tembang Yang Dinyanyikan Oleh Ibu Swidak Loro Swidak Loro Mengkoda Di Ratu Maka Raja Langsung Berlutut Di hadapannya Swidak Loro Dan bilang Swidak Loro Maukah Engkau Jadi Permaisuriku Dan Swidak Loro Langsung Menangis Loh Kok menangis Katanya Si Raja Semua Wanita Pasti Suka Kalau Diminta Menjadi Istri Raja Kenapa Engkau Menangis Swidak Loro Sambil Menangis Aku Ingat Akan Ibuku Aku Sayang Sekali Pada Ibuku Aku Ingin Ibuku Juga Berbahagia Berada Bersamaku Di Istana Ini Wah Kata Raja Selain Parasmu Yang Cantik Ternyata Hatimu Sungguh Indah Baik Aku Akan Mengutus Patih Untuk Kembali Ke Desamu Untuk Menjemput Ibumu Dan Patih Baru Sampai Udah Disuruh Balik Lagi Ke Desa Membawa Tandu Lagi Menjemput Ibu Swidak Loro Sampai Di Desa Ibu Swidak Loro Sedang Bersedih Aku Sekarang Sebatang Kara Anakku Sudah Ke Istana Dan Aku Tidak Tau Bagaimana Nasibnya Apakah Dia Dihukum Ataukah Dia Apa Aku Tidak Tau Nah Datang Lapati Langsung Bilang Ibu Sudaloro Bersiaplah Masuk Ketandu Kami Akan Membawamu Ke Istana Ini Perintah Raja Lalu Tanpa Bisa Menjawab Apa-apa Ibu Sudaloro Ya Harus Ke Istana Sesudah Tiga Hari Tiga Malam Sampailah Di Istana Dan Ibu Sudaloro Kagum Melihat Istana Yang Begitu Megah Dan Penuh Dengan Pernak Pesta Rakyat Juga Berada Sambil Berpesta Ada Pelaminan Besar Di Depan Istana Ada Seorang Yang Sangat Gagah Dan Seorang Yang Sangat Cantik Waktu Ibu Sudaloro Turun Dari Tandu Wanita Yang Sangat Cantik Yang Di Depan Pelaminan Langsung Mendatanginya Dan bilang Ibuku Sambil Memeluk Ibu Sudaloro Ibu Sudaloro Bingung Maaf Siapa ya Aku Sudaloro Ibu Aku Anakmu Wah Ibu Sudaloro Langsung Bukan Bukan Engkau Pasti Putri Raja Engkau Pasti Pasti Istri Raja Kan Istri Raja Kan Anakku Bukan Istri Raja Bukan Kamu Bukan Sudaloro Kan Lalu Raja Bilang Ibu Ini Putrimu Sudaloro Dia Sudah Menjadi Permaisuriku Dan Dialah Yang Meminta Engkau Datang Ke Istana Untuk Kita Semua Menjadi Keluarga Dan Berbahagia Ibu Sudaloro Bilang Tapi Aku Ragu Aku Akan Ada Dua Pertanyaan Aku Aku Akan Yakin Kalau Putri Ini Bisa Menjawab Dua Pertanyaanku Dan Jawabannya Benar Iya Ibu Aku Bersedia Ditanya Katanya Sudaloro Lalu Lalu Ibu Sudaloro Bilang Begini Ya Ratuku Apakah Nama Makanan Kesukaan Sudaloro Itu Pertanyaan Pertama Tentu Saja Sudaloro Tahu Yang Sudah Di Pelaminan Itu Pasti Tahu Karena Dia Sudaloro Lalu Dia Menjawab Dengan Tegas Makanan Kesukaan Sudaloro Adalah Botok Semai Dia Tahu Jawabannya Katanya Ibu Sudaloro Tapi Aku Masih Ragu Kalau Pertanyaan Kedua Ini Ratu Dapat Menjawab Aku Akan Yakin Bahwa Engkau Adalah Anakku Pertanyaannya Apa Saja Bahan Untuk Membuat Botok Semai Tentu Saja Sudaloro Tahu Sudaloro Menjawab Ibu Botok Semai Terbuat Dari Parutan Kelapa Udang Kecil Bawang Merah Bawang Putih Garam Dan Tak Lupa Daun Kemangi Doaku Terkabul Kata Ibu Sudaloro Engkau Sungguh Sudaloro Yang Cantik Tidak 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 Cantik Hatimu Sekarang Engkau Menjadi Sudaloro Yang Cantik Parasnya Terima Kasih Tuhan Kata Ibu Sudaloro Dan Akhirnya Mereka Berbahagia Hidup Di Istana Raja Sudaloro Sebagai Ratu Dan Ibunya Mereka Hidup Berbahagia Karena Kasih Sayang Seorang Ibu Demikian Cerita Sudaloro Dan Seperti Tadi Saya Sampaikan Lewat Cerita Saya Senang Untuk Melihat Apa sih Yang saya Miliki Ternyata Setelah Mendengar Cerita Sudaloro Saya Saya Mengenal Diri Saya Saya Jadi Ingat Oh Ternyata Ketulusan Ibu Sudaloro Ketulusan Sudaloro Ketulusan Putri Bidadari Ketulusan Raja Adalah Juga Ketulusanku Bagaimana Dengan Teman-teman Semua Bapak Ibu Opa Oma Om Tante Dan Anak-anak Sekalian Coba Rasa-rasakan Apa Yang Membuat Kamu Suka Cerita Tadi Dan Itu Adalah Kekayaan Dalam Dirimu Sampai Jumpa Sampai Sampai Terima Cuz Sape Sampai imu